Kedatangan Jemaah Haji Indonesia gelombang pertama akan ditutup, sementara keberangkatan haji gelombang kedua mulai 9 Juni akan langsung diterbangkan ke Arab Saudi. Dicokal batas akhir atau closing date Jemaah Haji Indonesia yang akan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz akan ditutup 8 Juni besok. Sementara itu telah ada 80.134 Jemaah Haji yang telah dibah di Madinah. Setidaknya ada 77% dari Jemaah tersebut berada di Madinah dan sebagiannya telah bertolak ke Mekah untuk melakukan rangkaian atau proses Ibadah Haji hingga puncak haji akhir dunia mendatang. Sementara itu, Senin siang, ada setidaknya 283 Jemaah Haji khusus yang tiba di Madinah. Mereka langsung ditempatkan di hotel masing-masing dan turut juga hadir Kepala Seksi Pengawasan Haji khusus. Berikut keterangannya. Untuk kedatangan awal ini ada beberapa penyegara ibadah Haji khusus, sekitar ada 8 dengan jumlah kapasitas yang ada sekitar 238 ya. Kalau tidak salah, 283 dari 7 PHK. Jemaah Haji khusus menyampaikan bahwa mereka sendiri untuk dapat berhaji tahun ini menunggu selama 7 tahun dan menyetor atau membayar sekitar 200 juta rupiah per orang untuk dapat berangkat haji tahun 2023 ini. Muhammad Yassin melaporkan untuk NET.